Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review perform-perform budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review perform-perform budget friendly buat kalian semua Guys, hari ini, nih request kalian nih Ed Hardy, Love, and Luck Oke, jadi kayak apa ini, dia nge-clone apa, S-Penal-nya gimana, S-Penal-nya gimana Check it out guys Love and Luck by Ed Hardy Kotaknya kayak gini guys, kayaknya presentasenya Jadi, ini bukan kaleng, kayak Versace Blue Jeans ya Ini kardus guys, ya, jadi box aja kardus Terus, dia depannya ribet banget, kayak tatoan gitu ya Terus, tulisannya Love, Gamble, Love, Luck Banyak banget tulisannya Konsentratenya, konsentratenya EDT Ya, konsentratenya EDT Gedenya 100ml Atasnya ada sama kayak di depan Ya, mirip Di bawahnya ada barcode Terus, di belakangnya ada ingredients Dan lain-lainnya Oke, jadi ini kurang, kurang ini ya Kurang tebel ya guys ya Ya, ini biasa banget ya Bukanya disini, dari atasnya guys Ini kardus aja guys, bukan kalengnya guys ya Dan botolnya kayak gini guys Ya, kita taruh dulu di samping Kita taruh disini aja deh Nah, ini juga sama Sama, ya, kayak gambar depannya Tato gitu ya Terus, di belakangnya, di samping belakangnya ada EDT Hardee Oke Atasnya ada Apa sih ini? Gak tau gambar apa ini Gak jelas juga Di bawahnya ada stickernya Oke Nah, parfumnya bukanya kayak gini guys Jadi kayak gini Jadi, tutupnya segede kayak gini Oke Nah, ini kalian harus hati-hati guys Karena Ya, gue gak tau punya gue doang Atau semuanya begitu Ini agak licin disini Disini agak licin Ya, ada oleh-oleh yang gak tau Gue punya sih gak bocor Gak bocor, kering Ya Tapi disini itu agak-agak Kayak berminyak gitu loh Ini polos aja, gak ada apa-apa Jadi ini Gue denger banyak yang Jatuh gitu loh Ini kaca Gak berat sih Ya kan? Cuman ya kalian harus hati-hati aja Jadi bentuknya kayak gini Oke Sekarang kita langsung ke bagian yang terpenting dari parfum Adalah Saint Profile Jadi ini Orang bilang Ini nge-clone Saint John Unforgivable Oke Nah Sorry Gue Belum dapet Saint John Unforgivable itu Karena itu Kosong lama Sampai sekarang Gak pernah ada Barangnya lagi Apakah itu discontinue atau enggak Kayaknya gue harus nungguin Rockstore Karena Saint John Rata-rata banyak di rockstore Dan Ya Gue gak bisa bilang Seberapa miripnya Tapi orang bilang Itu mirip Oke Jadi Sorry gue belum pernah cium Unforgivable Saint John Juga Oke Tapi ini Gue bisa jelasin Saint Profile Ini parfum Musim panas Jadi Wangi fresh Fresh Citrus Orange Lemon Itu Sekali sempet Bener-bener Fresh banget Nah Freshnya itu ya Enak banget Bener-bener fresh banget Kayak kalian tuh misalnya Kepuncak gitu ya Puncak Yang gak banyak Polusi lah gitu ya Kalian cium Tarik nafas Nah kayak gitu Fresh Fresh banget Ini fresh banget Pas dry down Dia tetep di fresh Ya kan Dia ada aroma sedikit Bunga Sama woody Tapi Tetep Freshnya Yang lebih Condong kecium Ya Jadi ini parfum Simple banget Fresh Pokoknya Dari awal sampai terakhir Fresh Ya Ini Tipikal-tipikal parfum Yang Ini guys Yang cocok buat kalian Misalnya After shower Atau gym Ya Atau Misalnya Kayak kalian tuh Ada Pokoknya Yang Keluar sebentar lah Kayak Belanja grocery Gitu ya Karena ini SPLnya juga Enggak sesuatu yang Wow Oke Ini Memang Maksudnya Dari sense-nya tuh Memang gak Begitu spesial Karena Banyak sekali Parfum-parfum Yang tipikal Fresh Fresh Begini Gitu kan Soalnya Ini SPL-nya pun Longifitnya Juga Cuma sekitar 3-4 jam Ya kan Terus Udah gitu Silatnya juga 1 jam 40 menit 1 jam Dengan Projectionnya Juga Moderate lah 1,5 meter Kayak gitu Jadi Bener-bener Enggak Enggak ada yang Spesial Jadi ini Bener-bener cocok Buat Performer Kayak Kalian abis Mandi Gitu Kayak ngapa-ngapain Bermales-malesan Gitu ya Atau kalian Misalnya abis Gym Gitu ya Mau Supaya baunya Ilang Gitu ya Terus Untuk yang Misalnya Belanja ke Supermarket Sebentar Gitu ya Jadi Ya pokoknya Aktivitas Yang Keluarnya Sebentar lah Bukan parfum Yang buat Menarik perhatian Melawan jenis Atau bukan Parfum yang buat Dating Atau pokoknya Parfum yang buat Dapet komplomen Pokoknya dicium Orang banyak Ini bukan Typical parfum Yang begitu Ini cuma Ngomong Gapangnya gimana ya Typical parfum Yang buat Hilangin bau Udah Gitu aja Hilangin bau Misalnya kalian abis olahraga Ya kan Terus abis mandi Mau lebih wangi Udah Gitu aja Bukan parfum Pokoknya yang buat Dapet komplomen Gitu Bukan Buat dating Ini bukan Oke Jadi parfum Typical Fresh Fresh banget Gue dapet ini Di bawah 20 dolar Belasan dolar 17 Atau 18 Gue lupa Ya Murah meriah Ini parfum Oke Nah Terus udah gitu Overall Gue kasih nilai ini 6,5 dari 10 Ya Karena murah Juga Not too bad Wanginya Fresh banget Oke Blind by Nah ini mah Safe banget Segala umur Boleh pake Ya kan Ini Parfum bener-bener Untuk musim Panas Ini gue yakin banget Kalau gue pake ini Musim dingin Setengah jam Wanginya ilang Ini cocok Buat musim panas Jadi siang hari Indonesia ini cocok Ini lebih cocok Buat Mungkin ini cocok Buat kalian di Indonesia Yang Pengendara motor Kayak gue di Indonesia Juga gue lebih suka Naik motor Daripada naik mobil Nggak kuat macetnya Ya kan Motor Jadi Ini tuh cocok Buat kalian Misalnya naik motor Kan Bakal keringetan tuh Jadi kalian semprot Terus kalian pergi Ke kerja Pake apa gitu Pengen aktivitas Begitu sampe Ke kantor Atau di tempat Sekolah Atau kampus Atau apapun Ya kalian baru semprot lagi Gitu Jadi untuk Ilangin bau Keringet aja Bukan untuk Dapet komplement Ya Ingat itu Oke Jadi ini Fresh banget Segala umur Blunt by safe Gue rekomen juga Overspray Mau kalian pake Full bottle Sekali semprot juga Nggak masalah ini Karena bau-bau sitrus Fresh Oke guys Jadi Segitu aja Informasi yang Bisa gue kasih Buat Ini Edhardi Lock and Lock Ya Moga-moga Informasi yang gue kasih Buat kalian Membantu buat kalian Membeli parfum ini Atau enggak Oke Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus Tukung channel gue Oke guys See ya In the next video guys Ciao